Hai kamu masuk kanan setelah diantar tas sama si si keluar ya dan mendengar ada suara tembakan betul ya waktu mendengar suara tembakan itu kamu ini ketiduran atau apa atau gimana lebih asik-asik mau apa namanya nyenyak atau waktu itu saya sedang tiduran di atas kasur di kamar terus terdengar letusan saya kaget saya tutup telinga saya menangis karena saya bingung ini ada apa bingung kamu gak keluar ada apa pak saya takut yang mulia sejak kejadian tanggal 7 saya selalu ketakutan sudah ini yang sudah sudah itu kamu tahu kalau itu suara tembakan dari sebuah pistol atau suara pistol saya saya waktu itu hanya letusan tapi sangat kencang sekali nah itu kamu tahu gak itu suara letusan pistol atau mercon saya tidak bisa pastikan waktu itu tapi suaranya kencang nah setelah suara letusan itu itu kan kayaknya terlalu 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 itu suami saya terus ada gak kamu tanya suamimu ada apa di luar itu itu saya lupa lupa mungkin saya tapi seingat saya memang saya hanya membalikan badan lalu saya melihat suami saya membuka pintu dan ada gak dalam pikiranmu bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu sama terdakwa sambung ada gak kamu pikirkan bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu di seguling tidak saya tidak ada kepikiran ke situ saya telah keluar apa yang kamu lihat keluar saya tidak bisa melihat apa-apa karena suami saya pukul saya dengan kepala saya menghadap ke dadang susah membayangkan cara bergerak kejadian itu jadi kamu itu mundur atau ke samping atau gimana ke samping jadi kamu mundur atau meminjamkan mata suami saya mengarahkan kepala saya menuju ke dadanya ada lihat darah gak tidak 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 saya melihat dariki di garasi garasi Terus Kamu di Saya kembali ke Saguling Siapa yang hantap? Deriki Terus di Saguling Apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba saya di Saguling Saya langsung naik ke lantai 3 Biasa-biasa saja gitu Tidak ada Istilahnya Apa itu tadi ya? Karena saya bingung Kepala saya pusing sekali Saya lagi tidak enak badan Saya hanya butuh istirahat Jadi saya langsung naik ke atas Saya cuci tangan Saya ganti baju Saya langsung istirahat Kamu tidak ranya-ranya Salah satu ajudan Apa yang terjadi tanggal 8 itu? Saya tidak bertemu dengan ajudan sama sekali Tidak, saya tidak bertemu Saya tidak bertanya juga Kalau tanggal 9 Tahu kejadiannya Siap Sekarang Yusuf itu di mana sebenarnya? Yusuf sekarang di mana? Akan sudah tidak ada Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share dan subscribe